Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... FC VS PSM Makassar bertanding. Laga Arema FC VS PSM Makassar berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Gol pilat yang diciptakan Wiljan Pluim detik 32 tidak mengubah hasil skor masih tetap 0-1 untuk PSM Makassar. Kekalahan ini membuat Arema FC sementara berada di posisi terbawah klasemen Grup D Piala Presiden 2022. Sementara kemenangan membuat PSM berada i puncak untuk sementara waktu. Grup D selain dihuni Arema FC dan PSM Makassar juga ada Persikabu 1973 dan Persik Kediri. Klasemen Piala Presiden Grup D ada setelah ulasan jalannya pertandingan berikut. Tak semua pemain Arema FC menulai kritik setelah takluk dari PSM Makassar pada laga pertama Grup D Piala Presiden 2022. Seperti diketahui, tim berjuluk Singoedan kalah 0-1 di hadapan pendukungnya sendiri, Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Namun usai pertandingan, keeper Arema, Adilson Maringa tetap disanjung. Bukan karena performanya yang bagus. Tapi dia melakukan satu hal yang tidak dilakukan pemain lain usai pertandingan. Setelah peluit panjang dibunyikan para pemain yang tampil hingga menit akhir sempat mendekat ke Aremania yang duduk di tribun papan skor. Mereka mengangkat tangan ke atas tanda meminta maaf. Ketika pemain lain Arema FC mulai masuk ke ruang ganti, Maringa masih di lapangan. Dia berjalan menuju tribune belakang gawang sebelah selatan. Dia menyapa sambil melambaikan tangan. Keeper 31 tahun ini mendekat hingga pagar pembatas tribune. Women itu membuat seisi Stadion Kanjuruhan meneriakan namanya. Maringa jadi pemain terakhir Arema FC yang meninggalkan lapangan. Women melihat dukungan Aremania selalu membuat saya merinding, kata Maringa Maringa memang baru sekarang merasakan dukungan besar dari supporter. Saat berkiprah di kasta kedua Liga Portugal, supporter yang mendukung timnya tidak sebesar Arema sehingga dia merasa perlu memberikan apresiasi kepada Aremania. Perlu diketahui, saat Arema menelan kekalahan atau hasil imbang di kandang sendiri, biasanya pemain langsung masuk ruang ganti. Mereka seperti malu kepada supporter karena tak bisa memberi kemenangan karena kritikan dan cacian yang biasa keluar dari mulut supporter. Tapi saat lawan PSM, Maringa berani menyapa Aremania. Justru sambutan yang diberikan Aremania tergolong positif kepadanya. Saat lawan PSM, gawang Maringa kemasukan satu gol. Namun bukan berarti itu membuat penilaian Aremania kepadanya menurun. Gol yang dicetak gelandang PSM, Wiljan Pluim memang bola sulit. Sebab, tendangannya membentur pemain belakang Arema dan berubah arah. Setelah kebobolan, Maringa beberapa kali melakukan penyelamatan. Termasuk tendangan keras Pluim di babak kedua yang mengarah ke sudut kiri. Maringa terbang sambil menepis bola itu. Sejak musim lalu, keeper berpostur 194 cm ini sudah memberi bukti jadi satu di antara yang terbaik di Liga 1. Namun dia tak terlena dengan penilaian tersebut. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai penjaga gawang, jawabnya merendah. Terima kasih telah menonton!